selamat menikmati I will explain about descriptive text in 9th week di mata pelajaran bahasa inggris di minggu sekarang kita masih lanjutkan kan kemarin kita sudah atau kalian sudah melakukan atau mengisi soal PTS bahasa inggris jadi untuk materinya masih sama atau masih sambungan dengan minggu kemarin yang sebelum PTS jadi kita masih membahas about descriptive text untuk descriptive text for descriptive text penjelasannya sudah ibu jelaskan di minggu kemarin in last week I will explain about what is descriptive text okay now we learned about language pictures okay language pictures in descriptive text the first is language picture atau bahasa bahasa dari descriptive text itu sendiri yang pertama ada simple present tense jadi kalau descriptive text jadi kalau descriptive text itu tenses yang digunakan itu adalah simple present tense jadi karena kalau kita mau mendeskripsikan hewan seseorang atau idol if you have the idol nah jadi si tenses yang kalian gunakan itu adalah simple present tense jadi bukan past tense bukan future tense tapi simple present tense atau yang sedang terjadi saat ini nah yang kedua ada second is linking verb what is linking verb jadi linking verb itu apa ya kalimat sederhananya itu linking verb itu jadi kata penyambung contohnya ada is am sounds looks etc jadi penyambung sebuah perase ya jadi perase 1 ke perase 2 jadi ini tengah-tengahnya ya jadi kata penyambungnya misalnya if you have a idol ya misalnya he sounds like Michael Jackson ya he looks Ariana she looks Ariana Grande nah itu yang disebut dengan linking verb ya jadi misalnya a sama dengan nah sama dengannya itu adalah linking verbnya ya jadi penyambung oke and then yang kedua adjective nah biasanya dalam descriptive text selalu digunakan katanya itu adalah adjective ya nah itu yang dimaksud dengan language features atau unsur kebahasaan yang dipakai dalam descriptive text oke next nah kita langsung masuk ke example ya kalau tadi udah minggu kemarin ya sudah ibu jelaskan tentang purpose-nya ya purpose dari atau tujuan dari descriptive text itu apa terus ibu sudah jelaskan descriptive text-nya itu apa dan dalam descriptive text itu ada identification ada description nah itu sudah ibu jelaskan di minggu kemarin ya atau in last week i will explain about what is descriptive text nah untuk sekarang ibu akan menjelaskan sebuah example atau ibu memberikan sebuah contoh apa sih bagaimana sih menulis descriptive text in bahasa inggris gitu ya in english language gitu ya nah disini contoh disini yang umumnya orang banyak sukai ya ibu akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang hewan especially cat atau kucing ya automatically ya banyak orang yang seneng banget dengan kucing ya jadi ibu akan menjelaskan sorry ibu akan memberikan sebuah contoh tentang descriptive text ya tentang cat gitu sendiri nah dengan title atau dengan judul my Persian cat oke ya aku baca dulu ya my Persian cat i have a Persian cat its name is Axel Axel has short legs large eyes and short muscles Axel has long and soft fur Axel like fish and milk Axel is playful and love and I love Axel nah ini adalah sebuah contoh dari apa tuh descriptive text nah sekarang mari kita identification and description tentang Persian cat oke nah tadi di language speech disana kan yang pertama ya nah language picture yang pertama itu ada simple present tense nah disini nah mungkin disini contoh dari descriptive text nya ibu buat sesimple mungkin sesederhana mungkin tapi disini language picture nya lengkap jadi ada simple present tense nya ada linking dan ada adjective nya ya nah jadi kalau bu ngedeskripsi ini boleh banyak gak boleh sekali jadi kalau kalian membuat sebuah descriptive text yang namanya descriptive text itu kan mendeskripsikan sebuah apa tuh sebuah cerita tapi sedetail mungkin ya misalnya kalian mau mendeskripsikan tentang idol your idol idola kalian misalnya michael jackson michael jackson is bla 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 jadi sedetail mungkin tentang karakteristiknya tentang postur tubuhnya tentang keseriannya itu boleh sekali kalian jelaskan ya atau kalian tuliskan ya tapi disini ibu mencontohkan short banget gitu ya atau simple banget tetapi disini ibu akan jelaskan language feature-nya itu sendiri ya oke language feature yang pertama tadi ada apa tuh simple present tense nah disini yang mana sih simple present tense nah kita masuk dulu ke eh sorry nah dalam tense simple present tense yang sudah kita ketahui lumusnya itu ada subject plus have and has plus object nah disini i have a person cat nah disini i have a person cat ini sudah disebut dengan simple present tense ya nah axle has short leg disini ada has ya nah ini juga sudah masuk ke dalam simple present tense nah have and has itu sama saja ya nah artinya mempunyai cupan untuk have itu hanya digunakan untuk subject i and we saja nah sedangkan has itu see he it menggunakan has nah itu yang disebut dengan simple present tense and then yang kedua ada apa linking verb nah linking verb itu kan tadi kata ibu kalimat penyambung seperti is am sounds looks and sestra nah disini mana yang disebut dengan linking verb nya nah lihat sorry nah person cat its name is nah ini yang disebut linking verb mana lagi ya yuk kita cari nah is lagi and then mana lagi like and then e nah ini yang disebut dengan linking verb atau kalimat penyambung nah and then and nah disini ya oke ya excel is playful and i love excel nah itu yang dimaksud dengan linking verb jadi ada kalimat penyambungnya ya nah lanjut yang terakhir tadi apa adjective nah disini adjective itu apa sih part of speech ya kalau adjective itu masuknya kepada part of speech jadi part of part of speech dalam bahasa inggris itu ada noun ada verb and then ada adjective what is noun noun itu kata benda and then verb kata kerja dan ada apa tuh tadi adjective atau kata sifat nah dalam language feature descriptive text itu tadi ada adjective berarti kata sifat nah disini mana yang disebut dengan kata sifat nah seperti short ya atau pendeng nah itu adalah kata sifat jadi kata sifat itu beautiful lazy clever soft hard lazy nah itu termasuk ke dalam kata sifat nah disini ada short and then ada large and then ada playful ada love nah itu yang dimaksud dengan objective ya oke nah dalam descriptive text juga ada yang disebut yang sudah ibu jelaskan kemarin ada identification ada description nah ini yang dimaksud dengan identificationnya nah i have a Persian cat nah disini kan masih mengambang gitu ya ini baru identificationnya doang i have a Persian cat saya mempunyai seekor kucing Persian kucing itu seperti apa karakteristiknya seperti apa nah itu baru di identification dulu ya nah sekarang dideskripsikan secara lengkap ya jadi Persian catnya itu namanya adalah Axel nah si Axel itu si kucing Axel itu dia mempunyai short legs ya atau lengkap yang pendek dia mempunyai large eyes large eyes dia mempunyai mata yang besar and short Axel has short muzzle jadi short muzzle itu kayak idungnya kecil gitu ya and then Axel has long edge so four jadi si Axel itu si kucing Axel itu mempunyai bulu yang lembut dan panjang and then descriptive descriptivenya disini jelas sekali selanjutnya ada Axel like Axel like fish and milk jadi si Axel itu si kucing itu suka sekali dengan ikan atau makan dia seneng banget makan ikan dan susu ya Axel is playful and love I love Axel nah itu yang dimaksud dengan identification identification and description jadi sejarah general secara umum harus ada identificationnya dulu nah jadi secara umum generalnya itu I have a person cat jadi belum dijabarkan belum dijelaskan nah jadi itu yang dimaksud dengan descriptive text nah oke I have you understood what is descriptive text I think for material descriptive text it is enough ya jadi that's all cukup gitu ya sudah Ibu jelaskan apa itu descriptive text sudah Ibu kasihkan juga contohnya ya I hope you understood all of you understood word descriptive text oke materinya kita minggu depan kita masuk ke materi baru thank you and don't forget to do google form thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh Sub indo by broth3rmax